Apa aset kita yang tidak terlihat sebagai bangsa? Aset yang tidak terlihat itu adalah persaudaraan dan persatuan kita sebagai bangsa. Kita ini bersaudara. Apakah bapak-bapak berani mengatakan bahwa bapak-bapak adalah yang hak lalu lawan politik itu adalah batil seperti kafir kuris? Ayo, siapa yang berani? Berani bapak mengatakan itu? Tidak. Kalau saya tidak berani, Pak. Siapapun yang mendengar ucapan saya ini, tokoh-tokoh guru-guru yang saya muliakan, berhentilah berkontestasi politik dengan mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Kita tidak sedang berperang. Kita ini satu bangsa. Saling mengisi dalam kebaikan. Kalau kita kontestasi politik atau apapun, letakkan itu dalam pastabikul khairah. Letakkan itu dalam lita'arufu. Beda-beda gagasan, lita'arufu. Semangatnya adalah untuk ta'aruf, saling mengisi, saling belajar. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia sendirian? Bapak bisa? Tidak bisa. Kan sama-sama kita semua. Apa yang kemarin ada di media-media. Saya juga banyak selalu menerima pertanyaan tentang masalah ini. Ya, tuduhan-tuduhan juga banyak. Hujatan-hujatan juga lebih banyak. Tapi tidak apa-apa. Kan kita hidup itu kalau ungkapan para ulama, Ridonnas ghayah la tudrak. Membuat semua orang senang atau menyenangkan semua orang, itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita mau bikin senang, ya kita bikin senang yang menciptakan manusia saja lah. Itu urus-urusannya pasti baik. Kalau kita berusaha mencari ridho Allah, mencari karyadoan Allah, supaya Allah mencintai kita, itu pasti menguntungkan. Tapi kalau kita berepot-repot untuk mencari kecintaan manusia, berepot-repot untuk menjilat manusia, itu biasanya akan kecewa. Dan tidak akan membawa kebaikan apa-apa.